Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Perkenalkan, saya Ika Sriwah Yuningrum Saya merupakan guru mata pelajaran matematika di SMK PGRI 5 Jember Pada tugas akhir pembatik level 2 pada tahap implementasi yaitu praktik pembelajaran kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi melalui fitur bukti karya di BMM ini saya membuat kerangka pembelajaran TPA-JK dengan model pembelajaran problem based learning yang menggunakan pendekatan saintifik yang mana terintegrasi dengan TPA-JK kemudian metode yang saya gunakan yaitu diskusi menggali informasi ceramah dan penugasan teknologi yang saya gunakan yaitu LKPD yang berupa live worksheet kemudian menti.com kahut dan quizzes selamat menikmati selamat menikmati di awal kegiatan pembelajaran guru membuka pembelajaran dengan salam guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran serta kesiapan peserta didik melalui media mentimeter pada link yang telah dibagikan melalui grup WA guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik sebagai cara untuk mengetahui kompetensi awal siswa selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan belajar mengajar pada kegiatan inti fase satu ini peserta didik diminta mengakses LKPD yang diberikan guru pada link yang telah dibagikan melalui grup WA Pada fase kedua, peserta didik diminta duduk bersama dengan teman sekelompoknya peserta didik diminta untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam mendiskusikan tentang permasalahan yang terdapat pada LKPD live worksheet peserta didik diminta untuk membaca bahan ajar yang telah diberikan oleh guru Pada fase ketiga, guru memimbing peserta didik untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber online yang relevan dengan masalah yang diberikan peserta didik mengolah informasi yang telah dikumpulkan kemudian peserta didik merangkum hasil menalar dan digunakan untuk mengelesaikan masalah yang disajikan pada tahap orientasi Pada fase keempat, peserta didik menemukan LKPD live worksheet dan mempersiapkan bahan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu materi tentang matriks Salah satu anggota atau perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan dan mencatat tanggapan yang berbeda dengan hasil kerja kelompoknya Pada fase kelima, peserta didik dalam mesin kelompok menganalisis hasil tanggapan dan hasil penyajian peserta didik menyimpulkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Pada kegiatan penutup, guru mengecek pemahaman peserta didik secara individu melalui pemberian kuis yang dapat diakses dengan memanfaatkan kahot.it atau kuisis.com Terima kasih telah menonton! Sesuja amat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Terima kasih telah menonton